Bang, bisa jelaskan nama lengkap, lahir dimana, kecil dan besar dimana bang? Baik, nama lengkap saya Muharra Mubisono Adi Pradono Kebetulan saya juga lahir di Jakarta ya, 25 September 1984 Dan saya pun lahir besar, sampai detik ini memang di ibu kota BKI Jakarta Memang dari kecil abang sudah bercita-cita ingin jadi anggota Polri atau dimana bang? Ya betul, memang sejak kecil karena dari keluarga kami juga ya, dari turun-temurun Terus kita dari kedinasan, baik TNI maupun Polri Jadi ketika ada kesempatan saya mendaftar log dasar itu Akademi Kepolisian Saya betul-betul fokus dan berusaha ya, berusaha untuk bisa masuk, lulus dan bisa menjadi seorang perwira di kemudian hari Nah itu abang lulus tahun berapa nih di akwal ini? Ya kebetulan saya akwal angkatan lulusan 2010 Ya dengan nama batalan berinasa sakala mandala Pertama kali lulus, abang berdinas dimana dan apa jabatan pertama? Ya pada saat dulu saya lulus ya, sebagai perwira kepolisian dengan pangkat inspektur 2 polisi Ya kebetulan saya berdinas di lingkungan korps BRIMO Polri Ya kebetulan pada saya itu saya ditugaskan di BRIMO daerah Ya di Polda, Banten Yang dimana jabatan pertama saya adalah sebagai danton Ya tidak lama kemudian saya dipromosikan menjadi wadanki Dan dilanjutkan lagi saya ditugaskan sebagai komandan kompi Ya komandan kompi 1 di detasemen Aplopor, Sat BRIMO, Polda, Banten Itu berarti tahun 2010 tuh bang? Ya, tahun 2010 hingga 2014 Oh berarti abang cukup 4 tahun ya, cukup lama 4 tahun saya berdinas sebagai anggota BRIMO Di Banten tuh bang ya tetap? Banten Nah setelah ada dinas di Banten, akhirnya abang pindah kemana? Yes, setelah di Banten saya sempat ditugaskan di luar struktur Yaitu saya menjadi ajudan menteri Ya pada tahun 2014 akhir Ya hingga selesai tugas pada tahun 2016 Dimana saya mengawal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yang kala itu dijabat oleh Prof. Haji Dr. Yudi Krisnandi Ya, dan saya selesai tugas pada tahun 2016 Dikarenakan saya melanjutkan pendidikan, pendidikan karir saya di PT IKA Yaitu setelah dari PT IKA, berarti tahun 2016 abang PT IKA tuh? Ya, selesai 2018 Saya alhamdulillah ditempatkan di Polda Metro Jaya Dan ketika itu saya juga ditugaskan kembali di Satuan Bremob Polda Metro Jaya Yang menjabat sebagai Danci 3 Batalon Cplopor Satu Bremob Polda Metro Jaya Ya, kurang lebih selama 6 bulan Dan dari Bremob itu, Polda pindah kemana lagi nih bang? Ya setelah itu saya ditugaskan sebagai Kanitresmob Polres Metro Jakarta Selatan Ya, Kanitresmob Satresmob Polres Metro Jakarta Selatan Pada tahun 2019 hingga 2020 Kurang lebih setahun Nah, itu setelah dari Resmob Polres Selatan? Setelah itu saya diberikan jabatan yang tanggung jawab lebih besar lagi Sebagai Kasat Serse, Polres Tanggerang Selatan Kurang lebih saya menjabat itu 1 tahun 4 bulan ya Kasat itu sebelum abang jadi Kapolsek atau Kapolsek? Ya, jadi setelah saya Kasat Serse, saya sempat Kapolsek yang pertama itu di Kapolsek Kelapa II Polres Tanggerang Selatan Ya, itu kurang lebih selama 5 bulan Setelah itu di 2020 Ya, saya ditugaskan sebagai Kanit di Direkturat Resmob Polres Selatan Polda Metro Jaya Kurang lebih 1 tahun Ya, baru setelah itu saya ditugaskan sebagai Kapolsek Tanjung Duren hingga saat ini Nah, di pengalaman abang kan lebih banyak di Direkturat Resmob Ada hal-hal yang menarik aja bang di Direkturat Resmob yang nggak bisa dilupakan sama dinas di sana bang? Ya, tentunya sangat banyak ya Pertama, terkait kedisiplinan dan hirarki ya Kedisiplinan anggota, hirarki dan tentunya yang paling utama adalah terkait kemampuan Ya, kemampuan Direkturat Resmob ini tidak dimikir oleh kemampuan kepolisian pada umumnya Ya, karena Direkturat Resmob ini memiliki beberapa kemampuan khusus ya Terkait teknik-teknik tempur Ya, kemudian kemampuan personal lainnya seperti penerjun, penyelam, ya, survival Ya, itu juga kemampuan yang tentunya hanya dimiliki oleh anggota Direkturat Resmob yang kita kenal sebagai polisi khusus ya Yang dimiliki oleh Polri Selama mengawal Menteri bang, apa bang? Ada pengalaman-pengalaman yang menarik ya bang sama Menteri? Ya, tentunya pengalaman yang menarik karena saya berdinas di luar tugas pokok kepolisian Ya, pada saat itu pelayanan saya sebagai ajudan yang tentunya melalui pimpinan Dan yang paling menarik disini adalah dengan pengalaman sebagai ajudan Menteri Jadi saya bisa merasakan yang namanya negara kesatu Republik Indonesia dari ujung ya Dari baik itu Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Ya, kami berkunjung, saya mendampingi mengawal Menteri Sehingga saya bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang begitu banyak ya Yang karena keragaman budaya kita miliki Ini tentunya kesempatan yang mungkin belum bisa dialami oleh orang lain Nah, di kasat reskrim sendiri di Tangsel ya bang ya Nah, itu ada ungkapan apa bang yang paling menarik menurut abang selama disana? Ya, selama saya menjabat sebagai kasat reskrim kurang lebih satu tahun per bulan Dan sehingga saya cukup banyak ya Cukup banyak ungkapan kasus yang dilakukan oleh saat reskrim kurang selama kala itu Ya, cuman mungkin ada beberapa yang teringat di benak saya Ya, salah satunya terkait penembakan misterius Ya, yang dilakukan oleh seseorang ya Yang dilakukan di beberapa titik ya Belumkan di beberapa wilayah polsek ya Dan itu cukup meresahkan pada kala itu ya Dan kita juga cukup banyak tantangan ya Untuk mengungkap ini karena kebuktiannya cukup sulit Ya, dalam artian bukti fakta di lapangannya Yang kita harus cari Tapi alhamdulillah semua ini bisa terungkap Berkat ya kolaborasi saat reskrim kurang selama kala itu Dengan unit-unit reskrim yang ada di jajaran polsek Dan yang saya ingat juga Kasus lain yang cukup menarik yaitu Terkait pencurian penipuan motor mewah Harry Davidson Ya, yang dimana waktu itu ada Seseorang korban yang melakukan kehilangan motor mewahnya Dan alhamdulillah kita dalam berwaktu yang tidak lama ya Sekitar 2 hari kita sudah berhasil mengungkap Dan bahkan mendapatkan barang bukti dan plug-in tersebut Nah, bang untuk abang sendiri di pengalaman jadi kapolsek di Tanjung Duren Ini kan berbeda mungkin dengan waktu di Tanggerang bang ya Nah, itu bagaimana bang ritme wilayah di Tanjung Duren Apakah abang ada kesulitan selama berada di Tanjung Duren ini? Ya, tentunya apabila kita membandingkan ketika saya menjawab sebagai kapolsek Kelapa 2 Polres Tanggerang Selatan dengan kapolsek di Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat Dari segi wilayah pun berbeda Dan tentunya dari jumlah penduduk berbeda dan karakteristik penduduk pun berbeda Ya, ketika di Kelapa 2 mungkin tidak terlalu dinamis Seperti yang ada di Tanjung Duren ini Karena kita sama-sama ketahui Tanjung Duren ini merupakan Dan boleh dikatakan pusat perekonomian juga yang ada di wilayah Kota Madi, Jakarta Barat Sehingga dinamika masyarakatnya pun juga begitu tinggi Ya, memang ketika dikatakan suatu kesulitan Tentunya setiap kita melaksanakan tugas itu ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Namun dengan kita segera menyesuaikan, kita beradaptasi Ya, alhamdulillah kesulitan-kesulitan itu bisa kita lalui Ya, tentunya juga dengan kekompakan kita Ya, dalam manajemen anggota-anggota yang berdinas Dan membantu saya selaku Kaposek di Posek Tanjung Duren ini Kemarin masuk masih pandemi Bang ya Nah, itu bagaimana Bang untuk menghadapi pandemi di wilayah Tanjung Duren ini Bang? Ya, dalam menghadapi pandemi ketika saya masuk di awal tahun 2022 Kita menguatkan kolaborasi tiga pilar Ya, baik itu dari kecamatan, TNI, maupun Kori Memang kita sebetul-betul bergotong orang yang berpijasama Ya, kita memberikan himbawan dan tentunya juga memberikan tindakan tegas kepada orang-orang yang melanggar Ya, pada saat itu peraturan-peraturan atau larangan-larangan yang dilakukan pada saat masih pandemi COVID-19 Ya, tentunya memang ini kerja keras yang harus tetap kita lakukan Dan alhamdulillah ketika saya masuk itu hingga sekarang pandemi ini juga sudah menurun drastis Alhamdulillah memang tingkat penyebaran COVID-19 pada saat itu juga sudah mulai menurun Ya, tapi ya itu berkat kerja keras tiga pilar dan juga tentunya peran dari warga masyarakat yang kita juga libatkan Ya, dari para perangkat RTM maupun RW-nya Bang, ini berbicara dengan keluarga Bang nih Bang Dari anak abang ada gak yang bakal menuruskan karir abang di kepolisian? Ya, sejauh ini saya anak satu ya dan menjadi selama perempuan ya Kedepannya saya tentu menyerahkan kepada anak saya sendiri ingin menjadi apa tentunya Yang doa saya sebagai ayah yang menjadi yang baik, yang terbaik dan menjadi anaknya soleh Usia berapa Bang anak? Saya ini usia 8 tahun 8 tahun, tapi belum ketahuan dia mau jadi polis atau gak Bang ya? Belum, ya kalau saya berharap dia mungkin lebih menjadi seorang ilmuwan ya Atau pakar di bidang tertentu Oke, sedap Terima kasih Bang Udah, itu aja Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih